Namanya Ben, oh asasi, aku pernah pake Goldline, eh belum punya Mage Itu lumayan loh, sebenernya bisa sakit juga, lumayan, cuman agak lamban aja jadinya Karena Mage, bener, udah bisa liat disini, Mage masih coba, masih, Po masih kayak game seperti awal Maksudnya masih mencoba untuk nge-trading darahnya sama tanknya dari Impunity Ini bener-bener Moni, darahnya bener-bener menjadi target dari ini sih, dari Po sih Po objektif itu bener-bener nyari Moni dimana dan nanti Gyogoi langsung nyamperin ke daerah jungler Junglernya dari teman-teman Impunity untuk memaksa retributionnya terbuang Jadi mereka bisa mendapatkan Little Wonder disini Iya, tapi Little Wonder disini masih cukup bisa diamankan dari arah kita Tapi Namun yang unik, gak bisa menahan Sakyat Damage dari Energy Impact dan juga Curse of Crow disana Di sisi lain, Hei Terizal dan juga Lelepingkan kali ini masih bertukar damage aja sama-sama Lo Echi Tapi masih sama-sama cukup kuat juga sebenarnya untuk bertahan ya Iya betul sekali, tapi kita lihat ke arah buff land yang dimana disini, Po yang hampir saja di peco, tapi kita lihat disini Gyogoi backup-an yang sangat luar biasa sekali, tapi buff-nya tetap diambil sama-sama Iya Tapi setidaknya ada backup-an yang sangat luar biasa sekali dari Gyogoi Cuma tadi lu lihat, itu damage dari Energy Impact Gyogoi sih langsung ngikis, banyak banget tadi, langsung tipis loh Langsung loh Burung gagaknya tuh, kan kita lihat disini Asphalot dengan Ichel ya Ini Ichel, sebenernya ya, Ichel ngelawan Ben dengan Ichel menggunakan Kimi Ini keuntungannya di Ichel sebenernya Karena Kimi-Kimi jarak tembaknya jauh Iya, lebih luar biasa Kalau lawan Ben, aku bisa bilang enggak Karena Ben, skill 1 sama pasifnya dia tuh setiap ngeluarin skill, itu bener-bener bisa ngezoning dengan range yang lumayan jauh Apalagi Kimi darahnya tipis Betul, tapi untuk basic attack-nya lebih diuntungkan ke Kimi Oke, bener-bener, tapi kalau untuk landing sebenernya lebih diuntungkan band Lihat kan Basic attack-nya tuh band yang udah-udah kekikis abis-abisan, tapi kita di sini ada yang sangat cantik oleh An Tapi di sini, akankah? Oh, oh, itu ikan mas Ikan mas, sekalian ini aku setuju ikan mas Karena skin ya, karena skinnya Tapi kenapa yang bakal coba langsung dimajuin aja Pou disini Kita coba untuk mencicil-cicil aja Ash pun sudah bakalan join the fight Tapi itu senapanya mereka coba untuk bermain objektif aja Mencicil outer turret di area top-nya Tapi ayo hati-hati, Ben, ya bakal coba untuk dikejar Karena memang dengan adanya Gwedding Win Bisa maju kemana aja sih dengan cepat ya Benar, ini review balik lagi dengan gamenya dia Agresif banget, tapi harus hati-hati Sana N, sakit banget di bagian Tuh, apa yang terjadi dan ternyata kita lihat di sini langsung saja Ini trading yang lagi-lagi Ini trading yang merugikan impunity Bagaimana impunity yang di pick off adalah junglernya sendiri Dan sedangkan RRQ yang di pick off justru adalah romernya Dari sisi RRQ, mereka gak kerugian apa-apa Ya, sama-sama trading aja sejauh ini ya At least menghambat jalannya farming dari Amon sendiri Walaupun tadi sebenarnya memang backup-an udah cukup baik Dengan adanya Rafael dan juga Cecilion Tapi dengan adanya James Vader, Ice Strike Ngestun juga agak sedikit susah Apalagi nih, digangguin lagi dan lagi Di situ, tapi kita lihat di sini Oh, flameshootnya hampir saja mengenai buff ya Kalau bisa sampai kena buff sih Pusing juga di impunity-nya pakai Ash Tapi kita lihat di sini langsung Di pick off begitu saja Good-good dengan backup-an yang cantik dari Ash Ya, sebegitu juga untuk di area top lane Ini pembagian war yang cukup baik Menurut aku, dua di bawah dan tiga di atas Diasa menculik satu persatu Dan dimana Mooney masih bisa untuk flicker ke area Toret terlebih dahulu Sudah ada backup-an juga dari An dan juga dari Maji Tapi kita nggak dilanjutin sih Ya, karena lele pingganya juga HP-nya juga lumayan kekini Tapi itu memberikan waktu untuk seorang Ical Mengicil outerturret dengan adanya Jogai AF Dan sudah mulai dikeluarkan di sini Bakal langsung dikeluarkan saja Masih cukup kuat walaupun Aira Masih bisa mundur ternyata Pou Cukup baik Bener-bener Gading yang bener On point banget sih tadi Tadi bet-inpacknya bener-bener si Pou tuh bisa Nghidarin gitu aja Karena ada Gading Wine Tapi di situ lele pinggan masih cukup kuat Ternyata Coba untuk mundur lebih dari Ash Ini bakal menjadi finishing yang harusnya manis banget Tapi masih bisa di gocek-gocek Ternyata Malah tipis disana Dan sebabkan satu player Bakal coba langsung aja di backup oleh Parsha Cukup baik Hampir hanya kehilangan seorang Ash Di sisi bottom line Ternyata basic Eh ini pasif ya Pasif dari skill sampai kita refillannya Betul At least tidak hilang ya Tadi sebenarnya Follow up yang cepat banget Dari Gio Goy Jadi makanya masih bisa mengamankan seorang Ash Tapi di sisi lain saya gilingi Kilo udah mulai dikeluarkan di shelter Kiki sakit banget disananya Tapi masih bisa di backup kembali Gio Goy udah mulai Bakal masuk juga kali ini sementara Dan masih bisa diamankan satu kill Poin tambahan lagi Video Rasnya udah mulai dikeluarkan juga disenanya Untuk menyicil mundur aja Betul sekali Tapi kita lihat disini Matt Kalau misalnya dia sampai bener-bener Stacknya itu dikumpulin banyak-banyak Ini akan menjadi bahaya banget untuk tim RRQ Yang bener tadi kita lihat sendiri Bad impact-nya itu lumayan kerasa banget di post Wow dari bawah tadi ternyata ada terrorist lain Tersoloki lagi ya Oleh Lili Binkan Tapi yang bisa aku lihat disini adalah Asphalot kasihan banget Di geng gak ada abisnya Bener-bener terus-menerus dihajar abis-abisan Teman-teman disini Lili Binkan berhasil didapatkan Wow Udah jelas Dihancurkan sendiri oleh Lili Binkan loh Iya karena memang damage dari Benintai kan juga memang cukup besar ya Bener Jadi bisa dibilang Cukup mudah untuk melakukan split push juga tentunya Dua sideline sudah berhasil diamankan Dari teman-teman RRQ sendiri Gimana caranya Infunity bisa Membalas ya Sebenarnya ini agak sedikit berbeda sih Permainan pertama mereka cukup agresif Tapi kedua agak sedikit tertahan dengan ada FDRX yang udah mulai dikeluarkan juga kali ini Tapi Muni hilang Dua player juga udah mulai hilang kali ini Walaupun Kenapaknya Ical masih bakal coba untuk fokus ke arah turretnya terlebih dahulu Gio Goy masih coba untuk mengatur posisi yang cukup baik Iya betul sekali Kita lihat sini tadi seperti yang Ica bilang Dua orang sekaligus to pick off dari tim Infunity sendiri Tapi disini Gio Goy Gio Goy sepertinya masih berusaha untuk menghancurkan Turet yang ada di midlena Tapi kita lihat sini Gio Goy langsung menghusir begitu saja Tim Infunity Tapi Ancur Iya Gak bisa sih Sulit untuk ditahan ya Karena tadi udah ada FDRX yang udah mulai dikeluarkan juga Sementara Tiga lane berhasil diamankan Lihat Force of Roy Energy Impact Sakit banget Menyicil Hanya misalkan Seperempat HP aja Dari seorang good-good ya Padahal Terizla Bisa dibilang lumayan cukup Tebal ya Tapi dengan perbedaan level 9 dan 8 Beda 1 juga sih Dan disini kita bisa lihat item gamenya Farsya udah menyelesaikan dua item kombonya Udah ada lighting trankion juga ya Dan kiminya disini Udah punya ice cream 1 dan game this one Ini bakalan sakit banget sih Dari teman-teman Dari teman-teman ini Tapi nampaknya ada perang yang terjadi di area buff Harus kehilangan seorang oleh pinggana disana FDRX tadi memang Ini ya Hanya berhasil memukul mundur aja Dari teman-teman Impunity Tapi at least Hanya kehilangan satu player aja Masih Oke Sekarang nampaknya dari cel Bawal coba untuk menyicil Area turtle-nya aja terlebih dahulu Iya Tapi dari sisi Si Impunity Mereka berada di top lane semua Sepertinya mereka sudah mengetahui Kalau Dari Tep RG sudah langsung mengamankan Tarong Betul Tapi Psych Cling Eagle-nya Udah mulai dikeluarkan disana Disusul dengan adanya federasi Juga kalian hanya menyicil Maggi aja Masih bisa mundur terlebih dahulu Masih bakal coba untuk Melakukan objektif Ash Lihat Betapa agresifnya seorang Ash disana Tapi belum ada yang ter-tag Dan satu pun Masih bakal coba untuk Memukul mundur Karena udah Tidak ada Minion wave Harus juga berhati-hati Jangan terlalu Def-in jauh ya Benar Ini RRQ Udah menurut aku Harus agak Berjaga-jaga Karena Makin gamenya dibawa ke late game Ini bakalan makin bahaya sih Ada band yang kuat banget Untuk Defense high ground-nya Ditambah dengan nanti Damagenya Cecilia Dengan bad impact-nya Itu bakalan sakit banget loh Dan itu RRQ udah harus Lumayan respect sih Ke arah sana Menurut aku Dia harus cepet-cepet Ngamanin daerah Dapetin load yang pertama Coba dapetin Semua Inhibitor load yang mereka bisa Atau enggak Kalau makin lama Malah gamenya bisa berbalik Iya Jadi harus sedikit Lebih wise lagi aja Pergerakannya ya Bisa dibilang Tapi sejauh ini Masih cukup aman Mulai pingkan Udah mengatur posisi Di arah bottom lane Good-good pun Nampaknya masih Harus sedikit menjaga jarak aja Sementara bakal Coba terus-terusan digangguin Di area purple buff Ini bakalan Sulit Gimana caranya Seorang Emon Untuk bisa melakukan Free farming Karena benar-benar digangguin Habis-habisan Dengan adek Giyogoy Yang mengeluarkan Beda resep lagi Dan juga purple buff Ternyata masih bisa diamankan Oleh lele pingkan Eh bukan lele pingkan Bukan lele pingkan Berselamankan sama Siapa tadi ya Sama ini Hilang Siapa Ini si Ash Jadi bingung Namanya siapa Tapi Kami kita lihat sini An Oh Muni-muni yang langsung Dipik Apa gitu saja oleh Ash Sudah gak peduli lagi Kalau itu Best Tapi kita lihat Si Terlalu greedy Menurut aku Pergerakannya Terlalu Offensive Dan harus Sudah mulai hilang Di sana Begitu saja Mungkin sebenarnya Dari Ash tadi Cukup percaya diri Dengan damage-nya Sudah mulai sakit Tapi balik lagi Tadi minimnya Backup-an Tapi di sisi lain Di sini Di sini bakal menjadi Incaran banget Masih cukup aman Ternyata Good-Good Menculik seorang Yoga Apakah ini menjadi Saat ya Teman-teman dari Impunity Untuk Membalaskan ya Ketertinggalan yang sudah Lumayan cukup jauh soalnya Menjadi salah satu titik cerah Untuk teman-teman dari Impunity Akhirnya mereka Dapetin temponya Ini yang aku bilang Tadi makanya RRQ harus lebih Hati-hati sih Harus lebih Sabar sedikit Menurut aku Karena makin Lama-kelamaan Mereka Udah bisa Kehilangan Gamenya Kalau misalkan Cecilia-nya Stucknya udah bakal Banyak banget Apalagi sekarang Asphalt udah mulai Ngejar beberapa Progress itemnya Iya Karena kalau misalnya Kita lihat Mungkin ada beberapa Perbedaan item juga Di sini Tapi segel Udah mulai keluarkan Ada Flicker Yang coba untuk Mengamankan Seorang Good-Good Udah ada Backup-an juga Sebenarnya tadi Follow-up dari Muni Harusnya masih cukup aman Tapi di sisi lain Ini bakal Nge-bait aja sih Untuk keluarnya Bakal di-bait aja Untuk setidaknya Membuka posisi Dari teman-teman Impunity Untuk keluar Dari Persembunyiannya Tapi kita Sepertinya Good-Good Tidak ada Backup-an yang Pasti Langsung di-backup Itu saja Oleh Ije Oh my god Harga yang cukup Mahal bisa dibilang Banyak Yang dikeluarkan Di sana Udah All-in banget Tapi di sisi lain Ternyata Tadi dicoba Untuk split push Seorang Benia Tapi di sini Kalah damage Ternyata oleh Lele Pingkan Dan harus Hilang satu persatu Teman-teman Di Impunity Iya Lele Pingkan Dikasih Benedetta Sudah Kagak ada yang bisa lawan Sumpah itu Benedetta nya dia Kenapa bisa sakit Bagus banget ya Beda 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 ya Ada tambahan Buff Damage Oke kita beralih ke Midlaner Yang dimana disini Sepertinya dari Poe dan GioGio Tadi berusaha Untuk Menghancurkan Exhibition yang dimiliki Oleh tim Impunity Tapi disini kita lihat Sepertinya dari Sisi Ash Dan juga Echel Mereka lagi Memilih untuk Mengendalikan Lord 12 menit Dan kita Pause dulu Game nya 12 menit Berarti Lord nya itu Sudah di enhance Yang dimana ini Akan memberikan Kesulitan tambahan Untuk tim Impunity Benar Ya Semakin thank you Juga untuk Lord nya Begitu juga Dengan Teman-teman dari Arachio Sudah dapetin 3 lane sekaligus Jadi menurut aku Ini sudah jadi Satu Keunggulan yang cukup Menguntungkan Tapi sebelum itu Perbedaan Pola permainan yang cukup Signifikan kalau aku lihat Dari impunity Di game pertama Benar-benar agresif banget Itu membuat Arachio sendiri Sebenarnya agak sedikit Kewalahan Tapi Di game kedua Aku gak tau kenapa Apa kurang pede Dengan draft nya Tapi kayak Gak se-agresif yang pertama aja Kalau takut karena Potensi hero nya gak sih Mereka lebih memilih Kayak Mbak mainin High ground sekarang Kayaknya mereka Percaya banget Kalau game Game yang bisa dibawa ke light game Mereka bisa balikin keadaannya Karena mereka sekarang Lebih ngambil Cecilion Bahkan side nya Mereka Ngamanin band Itu menurut aku udah Bener-bener kayak Suatu hal yang baru sih Yang dipikirin Mereka coba kayak Oke game nya kita bawa Coba ke light game Kayaknya kalau game nya Ke bawah light game Kita bisa menangin Karena kita kalau agresif Kayaknya kita Agak sulit Untuk melawan tim yang agresif juga Betul banget Tapi dari tadi kita lihat Mungkin dari Cecilion nya sendiri Itu juga udah sakit banget Tapi ada beberapa kali kan juga Hampir dihincar juga kan Sama Pou juga kan Makanya mungkin kenapa itu Imponiti Tim Gak berani Seagresif di game yang pertama Gak seluasa itu ya Karena dari tim RRQ sendiri Mereka bener-bener yang Zoning nya tuh Stay together banget Yang dimana mereka juga Back up-annya Itu on time banget Bagus banget Kayak gitu Tapi bisa kita Keadaan game sekarang RRQ dapetin Lord Ini menurut aku bakal jadi Lord penentu sih Karena kalau Lord ini Gak ke defense Menurut aku RRQ mungkin bisa aja Nelesain game nya Tapi kalau sampai ke defense Atau bahkan RRQ Terlalu over commit Sampai bisa Satu atau tiga hero nya Ke pick up Itu bakalan jadi Turnback untuk Imponiti Menurut aku Karena nanti Cecilion nya Udah punya stack yang banyak Ben dan Amon nya Udah nyelesai progress item nya Itu bakalan jadi Bahaya untuk RRQ Betul Tapi sebelum itu Kita bakal langsung aja Lanjut kembali ya Ke land of down kita Dengan adanya Lord Dari sisi teman-teman RRQ Mika Ini Harusnya sih bakal Mengarah ke Top lane Harusnya Sambil menunggu Lord nya Kayaknya ya Ya sembari Ini kok bisa mereka Bisa ngamanin Mid lane nya juga Outer turret Oh ternyata bottom lane Kalau aku pikir tadi Dari Lali pinggan nya Udah nyicilin atas ya Tapi ternyata Masih bakalan digangguin aja Kali ini di area Purple above nya Walaupun masih bisa Disecure sama seorang band Tapi begitu juga Dengan Lord nya Udah mulai berjalan Kali ini Ke arah Bottom lane Tapi kita lihat disini Seperti dari RRQ sendiri Mereka langsung Begitu saja Dikeluarkan Winter Eye Strike nya Tapi kita lihat disini Dari lelepingan Lelepingan Seperti yang sudah mau Membokongi keberadaan Dari TV Munita Tapi kita lihat disini Langsung saja Di pick off Begitu saja Good good Tapi ada perlawanan Dari Impunity Pop juga langsung Di pick off Begitu saja Lord yang terhormat Sudah memasuki Area base Yang dimiliki oleh Tim Impunity Tapi disini Gagoy Mereka berusaha Untuk Mengcicil XP Yang dimiliki oleh Impunity An hampir saja Ter pick off Oleh rudal Yang dimiliki oleh Ixel Yes Tapi At least Walaupun memang Sudah kehilangan Lord nya Mereka bisa mendapatkan Dua inhibitor sekaligus Menyisakan Inhibitor di area Mid lane nya Ini sudah membuat Teman-teman dari Impunity juga Agak sedikit Kesulitan Mereka Punya siapa Untuk Defense high ground Betul Tapi disini Gyogo nya benar-benar Dari tadi Setiap Kamu perhatiin Oh my god Langsung saja What happened What you doing Tadi salah posisi Sama posisi Terlalu terbuka Dia bukan di area Rumput Di area terbuka Ada band juga Di sana otomatis Agak sedikit sulit Tadi mungkin Wings by wings nya Juga agak telat Aja ya Padahal tadi Sebenarnya band nya Itu kan dia Mau Ngeberhentiin Feetor ice track nya Si Gyogo Berhasil sih Tapi langsung Ixel yang di pick off Wow Tadi ada di sisi sebelah Kirinya Kayaknya mungkin ya Karena terkena damage Dari bad impact Yang Cecilion sih Ini yang harus Mulai ditakutin sih RR itu hero Hero dari RRQ Mika Gak ada yang terlalu Thank you Mereka Walaupun damage nya Sangat besar Tapi mereka Hero nya sangat Lumayan Ini ya Agak lemah lah Gak terlalu tebal Dan Apa Ditambah dengan Adanya Bad impact Yang sekarang mungkin Stock nya udah bisa 200 sampai Ke arah 300 Ini bakalan Udah harus lumayan Direspeksi Iya Karena memang Sebenarnya yang kasih Damage dealer Terbesar dari Si Meiji nya Tapi di sisi lain Good Di combo Kan Fidara Seri juga Cycle Nampaknya masih kurang Cukup maksimal Karena lihat Banyak banget Di sana Sudah ada 5 orang Tapi ada follow up Juga dari teman-teman Arkes Di arah Arkes Tapi ini Kayaknya Gak tau nih Apakah bakal Dikomit aja Ternyata Masih bisa Flicker Good Good Tetap hilang Di sana Masih 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 Lanjutin Lagi Begitu juga Dengan Fidara Sudah dikeluarkan Sakit banget Harus memukul Menurut teman-teman Dan Imponiti 3-4 orang Dan Sendirian Anka ini Menyisahkan Seorang Amon Apakah bisa Medefense Karena semuanya Sudah masuk Di klong Agel Sudah mulai Dikeluarkan Terlalu dive In Ternyata Tapi di sisi lain Objektivitas Di sini Dan kemenangan Untuk ArarQ Wow Nice Sekali Yang dimana Tadi Empat orang Sekaligus Dari Imponiti Langsung Dipikok Begitu Saja Dan Langsung Kesempatan Mas Untuk Tim ArarQ Langsung Nge-push Dari Berbagai Arah Ya Karena Memang Tadi Pau Bagus Itu Untuk Nahan Anis Supaya Nggak Bisa Nge-defense Kan Jadi Toh Masih Ada Immortality Juga Tadi Walaupun Pecah At least Permainan Yang cukup Objektiv Bagus Banget Dan Menurut aku Di match Kali Ini Pau Bener-bener Bagus Banget Sih Bermain Dan Pau Manfaatin Itu Dia Selalu Ngebawa Temannya Untuk Coba Nge-pick off Good Good At least Even Nggak ter-pick off Good Good Sudah Nge-buang Flickernya Jadi Untuk Mempermudah Teamfight Dan Nggak Ada Lagi Hera Yang Bisa Ngangguin Gio Goy Dan Lain Apa Ngangguin